Udah punya pacar belum sih? Jadi udah jarang tentukan ya Bule atau lokal? Wah, waduh Halo guys, welcome back again with me, Jay Ryan Carsten Dan kali ini kita balik lagi di Ngulik Bareng Jay Yang kedua kalinya Karena kemarin pertama kali gue buat kan kita by Zoom ya Karena PSBB di rumah aja Jadi gak bisa ketemu Tapi sekarang sudah boleh keluarkan ketemu perintah Tapi tetep protokol kesehatan Nah sekarang yang kedua ini Tetep gue pengen ngulik-ngulik Ini dari cewek-cewek Tapi kali ini cuma satu Kemarin kan ada tiga cewek ya Sekarang satu aja Ada Jolin Jolin apa kabarnya? How are you? I'm good, I'm good How are you? I'm great too Happy banget tuh bisa keluar Kemarin gimana tiga bulan tuh? Kayaknya kamu gak di Indonesia ya? Iya, jadi memang waktu pas awal-awal disana Harusnya memang cuma sebulan doang Tapi gara-gara covid ya yaudah Terus abis itu Yang itu kan Apa namanya Yang seperti kita tahu Ada gerakan besar-besaran disana Oh iya Jadi Jolin ini kemarin di Amerika Liburan ya awalnya sebetulnya? Liburan Eh, tiba-tiba jadi karantina guys Hi guys Tapi untung ada rumah disana ya Kalau gak abis deh uang Lumayan Jolin sibuk apa ini akhir-akhir ini nih? Sekarang putri-putrin udah enggak dong ya? Udah enggak Satu tahun kemarin berjabat Sekarang udah turun tahta Turun tahta Sudah memberikan ke yang baru Sekarang lagi sibuk di IBS IBS Itu think tank Aku disitu sebagai co-founder Dan juga sebagai vice president Jadi IBS ini adalah Think tank yang berfokus di Isu-isu perbatasan Indonesia Oke Berat ya? Oke Jadi kita ini memang Apa namanya Fokusnya biar bisa ke depannya Kita bisa Ini itu semacam apa ya? Responsibility kita Cara mengabdi kepada bangsa Indonesia aja Oke Oke Setelah putri-putrian ini Kamu jadi jiwa sosialnya makin tinggi ya? Amin Apakah sudah bertugas Kesana kemarin? Tapi kita gak ngebahas yang berat-berat Gue gak mau ngebahas itu Jolin Oke Kita ngebahas yang ringan Gue pengen ngulik-ngulik nih Dari sisi seorang Jolin Memandang cowok itu seperti apa? Ini tidak enak Kita udah tau ya Jolin itu kan PI Lingkungan ya? Miss International Indonesia Indonesia 2019 Tapi pertanyaannya bukan di sekitar situ Bukan gimana Tidak degan ya? Atau ikut-ikutan Pejen-pejenan Enggak Itu udah gak zaman lagi Aduh Udah punya pacar belum sih? Jadi degan tentu kan Udah punya pacar belum sih? Karena katanya Kabar-kabarnya Apa nih? Enggak dari kamu doang Dari temen-temenku yang putih-putih lain Selama menjabat Tidak boleh punya pacar Atau kalau sudah punya boleh Tidak boleh diungkapkan Tidak boleh dikubrikasi Ada gak? Bukan gitu sih Jadi sebenarnya lebih kepada Kita harus memprioritaskan diri kita Untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia Jawaban ya Jawaban yang aman ya Aman sekali Tidak menjawab Tidak menjawab Tidak menjawab sama sekali Baiklah Jadi jawabannya iya atau enggak? Punya atau enggak? Tetap itu jawabannya? Boleh kita lanjut? Oke Ya sudah kompot Kalau jawaban seperti itu Saya sudah tahu Arahnya kemana nih Jawabannya iya atau enggak Saya sudah tahu itu Persentasinya lebih tinggi Anyway Tapi gini lah Kita gak ngomongin masalah Kamu punya pacar atau enggak Itu pribadi Tapi kalau kamu ngeliat cowok Kriteria cowok seperti apa yang kamu cari? Seorang putri nih Soalnya gini Banyak orang-orang yang Kan sekarang kalau cowok-cowok ngeliat putri-putrian Kayak Miss Universe dan lain-lain Wah cantik-cantik gitu Banyak orang yang jiper buat mendekati seorang putri-putrian Oh iya? Nah makanya aku ingin tanya Kamu itu kalau ngeliat cowok Kriteria seperti apa? Yang penting harus ini ya Harus sejajar Sejajar? Tingginya? Maksudnya Sejajar dalam artian adalah Dia bisa menjadi Ya menurut kepercayaan aku adalah Ketika When it comes to partnership Aku menyebutnya partnership When it comes to partnership Kita harus memilih Seseorang yang memang seimbang atau sejajar Untuk menjadi penolong Satu sama lain Oke Jadi harus Kalau ibaratnya gelas Full dan full Iya enggak Ya kurang lebih seperti itu Kita kayaknya sama-sama enggak nih Arah omongannya Jadi saling melengkapi Saling melengkapi Tapi ada enggak sih kriteria khusus Misalnya Eh gue pengennya Yang tinggi segini nih Atau misalnya Misalnya gue pengennya Personal preference ya Makanya gue pengen nanya Kalau kamu ngeliatnya gimana Secara physically Physically dulu deh Kita ngomong physically dulu Physically Jadi yang jelas pastinya harus Sehat Harus menjaga Eh jarang loh gue ngomongin orang Nanya orang fisik itu Apa Biasa lo menjawabnya tinggi Ya kan Mancung Sehat Jadi harus Sehat ya good 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 In a good Proporsional Proporsional Iya Proporsional Karena kan Kalau menurut aku Salah satu cara Aku menilai dia Apakah dia Menjaga dirinya sendiri Gak sih Bertanggung jawab Gak sih Nah kalau misalkan Dia bisa bertanggung jawab Dengan dirinya sendiri Pasti dia juga bisa bertanggung jawab Dengan aku Dan dengan Siap Apapun kedepannya Siap Itu dalam loh Jawabannya simple Tapi dalam Iya dong Terus kalau Kita mencari pasangan hidup kan Betul Sudah berapa kali sih pacaran Sudah berapa kali sih pacaran selama ini Satu tangan Atau dua tangan Itu aja Satu tangan Atau dua tangan Kurang dari satu tangan Kurang dari satu tangan Berarti segini Kurang dari satu tangan Yang nonton youtube gue Itu banyakkan cowok-cowok Jalin Oke Banyakkan cowok-cowok Kemarin Berapa video terakhir Itu sempat Aku ngasih tips gitu loh Tips Tips cowok Keren ganteng kece Ada lima Yang pertama itu Percaya diri Yang kedua itu Harus bisa menguasai diri Iya kan Yang ketiga Harus bisa merawat diri Seperti yang kau bilang barusan Yang keempat Itu Gain muscle Gain muscle Gain muscle dengan arti kata Bukan bulu kaya gede-gede banget Oke Kalau cowok yang cunggling-cunggling banget Kan dilihat orang juga kurang enak ya Iya setuju Yang gemuk banget juga kurang enak Bener gak? Yang ideal Maksudnya begitu Ideal Nah itu tadi yang kita omong Proporsional Betul Dan yang terakhir Penal grooming Memperhatikan penampilan mereka Itu tipsnya dari gue Nah Coba dong tips Kalau dari Jolin Melihat cowok yang keren Atau yang ganteng Itu seperti apa Kurang lebih sama sih Jawabannya gitu Simple banget Waktu itu gue gak usah ngomong Dari tadi ya Gak usah gue jelabarin Iya enggak soalnya gini Apa tadi yang nomor satu Percaya diri Percaya diri Yes Kalau misalkan aku ketemu sama cowok Terus Kan kita punya We have some sort of Apa ya Feeling Ketika kita ketemu orang lain Auranya Kalau orang ini percaya diri atau enggak Especially when it comes to eye contact Terus Postur badan gitu Bisa kelihatan banget Kalau orang ini tuh Percaya diri atau enggak Nah kalau misalkan Udah dari awal kita lihat Oh ada aura kurang percaya dirinya Itu tuh jadi kayak Gimana ya Turn off ya Iya Ill feel ya Enggak ill feel sih Tapi agak minus point aja Oke Terus yang kedua tadi Menguasai diri Menguasai diri Yes indeed Kalau misalkan yang ini Bukan cuma cowok menurut aku Jadi cewek juga harus menguasai diri Kenapa Ketika kita punya penguasaan diri yang bagus Kita mau present diri kita Dimanapun itu juga orang akan welcome Dengan kita Berarti gue pinter juga ya Buat ide-ide yang bagus Bikin konten bagus ya Itu enggak boleh Itu over Over pd Enggak boleh Yang ketiga tadi Yang ketiga tadi merawat diri Merawat diri Kalau merawat diri Merawat diri sama yang Apa Muscle gain Gain muscle Sama memperhatikan penampilan grooming Memperhatikan penampilan Kalau itu aku Kategorize Bagai Satu Satu kategori Oke Fitness and grooming Karena kalau Balik lagi ke yang tadi Di pageant sendiri Kenapa ada Sesi swimsuit Itu sebenarnya Karena mereka ini pengen lihat Orang ini Care enggak sama badan mereka Oke Karena kalau misalkan mereka Memperhatikan badan mereka Ya Itu otomatis itu Itu jadi poin plus Jadi kayak ya Wah ini orang itu Badannya aja diperhatiin Ya Ada apa lagi Sesuatu yang lain Gitu Good point That's actually true Good point Oke Terus grooming Nah kalau misalkan grooming Kalau untuk cowok Hmm Menurut aku perlu sih Ya as simple as Potong rambut Mungkin kalau misalkan Arya Bu punya Beard facial hair Facial hair Mungkin dirapiin Ya Ya Itu penting sih Kan gak Aku jujur gak mau sih Kalau melihat cowok Terus ya berantakan Berantakan Itu padahal pertanyaan berikut aku loh Cowok itu perlu gak sih Merawat diri Menurut dari sudut pandang Cowok itu sudah dijawab Perlu ya Bukan berarti Feminim ya Ya bukan berarti Feminim gitu Karena Ini contoh misalkan Kalau misalkan keluar As simple as Pake gel rambut gitu Simple things Yang menambah Adding value Adding value aja Pake parfum Pake parfum Mal gak mau kan Cewek-cewek punya cowok Yang kalau misalkan Dideketin kayak Ya Terus nanti buka sepatu Bau kan gak mau ya Iya Kaki yang bau Kaki yang bau Betul 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 Tapi emang tidak memungkiri Ada juga cewek-cewek yang Emang sukanya Tipe-tipe yang bad boy You know what I mean Yang kayak Yang sukanya Rambutnya gondrong Yang seniman banget Ya kita gak bisa memungkiri Cuman kalau secara umum Secara general Ya seperti Jolin ini lah Tipe-tipenya Kalau itu mungkin personal preference kalinya Personal preference Tapi kalau dari Based on my opinion Dan aku melihatnya seperti itu Oke Banyak yang bilang Cowok itu melihat cewek dari fisiknya Pertama kali Banyak yang bilang Cowok melihat cewek dari fisiknya Tapi Cewek lihat cowok dari sifatnya Bener atau enggak Atau kamu juga melihat fisik dulu pertama kali Buat kamu tertarik Waduh, waduh, waduh Ini kan kata orang Nah aku menanya kata kamu Dua-duanya penting sih Dua-duanya penting sih Penting kan? Penting sih Karena kita akan menghabiskan hidup tuh Bareng-bareng sama pasangan kita Semua hidup Kalau kita melihat tidak sesuai dengan Fisik dengan Yang tidak kita suka Gimana? Bosen juga Kayak gitu ya kan? Iya Ketika ada pertanyaan dalam hidup ya Ya Memang harus ini sih Memang harus benar-benar PIKY Yap Berarti PIKY itu Enggak negatif ya Iya Tergantung konotasinya Tergantung konotasinya Tapi kalau misalkan Maksudnya Kalau misalkan aku BIKY dalam arti kata Dalam arti kata Ya memang This is This is something that I'm going to Sekali seumur hidupi Yes, that I'm going to spend my life That I'm going to invest my life Yes Ya Oke Jadi ya memang harus seperti ini Oke Sekarang aku mau nanya ada 5 pertanyaan Kamu cukup dengan Menjawab cepat aja Ada dua pilihan Kamu jawab cepat Gak boleh mikir Ya Siap Gampang Gampang banget Gampang banget Ya Gampang Yang pertama Cowok ganteng, cowok tajir Ganteng Oke ganteng Karena kamu udah tajir Ganteng 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 Gak usah pakai alasan Bad boy atau cowok alim Hahaha Cowok Alim Oke cowok alim Alim Yang ketiga Cowok lebih muda atau cowok lebih tua Lebih ah Cowok lebih tua Lebih tua Oke Aku tipenya pengen di IOMI Bukan meng IOMI Oke Maaf yang tahun 97 kebawah Gak laku Hahaha 96 Terus lanjut 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 yang keempat Jeng 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 Bule atau lokal Waduh Hahaha Hahaha Ya gak boleh mikir Ayo cepetan Langsung jawab Lokal Lokal Terpaksa Nadanya kayaknya terpaksa Gapapa Kalo kamu mau pilih bola juga gapapa loh Hahaha Oke terakhir Oke Atta Halintar atau Jerome Pauline Hahaha Dari sini kita bisa tau nih Ini dua karakter cowok yang berbeda ya Atta Halintar dan Jerome Pauline Kita lihat karakter yang Apa cowok-cowok seperti apa yang Jolin pilih Aduh dua-duanya temen aku lagi Yaudah makan ya Gapapa kalo temen kan berarti gak akan sakit hati Dua-duanya Paling baper Hahaha Dua-duanya Kok dua-duanya Gapain Dua-duanya memilih kualitasnya masing-masing Gitu loh Jangan nyuruh aku memilih kak Aku tidak bisa memilih Oke Begini ya ternyata yang ngomong sama putri ya Aman-aman semua jawabannya Hahaha Oke Oke Gapapa-gapapa Kita hargain Jolin Kita melihat keadaan seperti sekarang ini Pandemic terjadi Oke Ya kan Ini dalam keadaan yang tidak menentu lah Semua Semua Datang pake masker Ya kan Betul Terus juga dari semua bidang pekerjaan kita Apapun itu Mayoritas terkena Tapi ada beberapa yang emang gak kena gitu Nah kalo buat kamu sendiri Terganggu gak sih Sumber penghasilan kamu nih Berapa bulan ini Ya kalo boleh jujur ya Pasti terganggu Enggak Enggak ada sih kayaknya yang Enggak terganggu ya Especially kan kita harus adaptasi Nah kemarin juga aku sempet berbicara di salah satu forum Forum pemimpin wanita gitu Aku ngobrol gitu Mereka tanya kayak Menurut Jolene Apa yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Especially pemimpin perempuan Karena aku lagi bikin ini kan Lagi bikin perusahaan Gitu Apa yang kira-kira pemimpin-pemimpin Especially woman's leader to have on this time of pandemic Menurut aku Ya itu Adapting skill Iya Sama jawaban kita Adapting skill Aku selalu ngomong itu Bener Karena gini Itu It's human nature Iya Dan maksudnya Ya Dari dulu Dari zaman nenek moyang kita Mereka hidup juga dengan beradaptasi In any form Apapun Apapun itu ya Mau itu mereka Apa kayak yang dulu Nomaden Nomaden Pindah-pindah Iya Iya Pokoknya Those kind of things yang memang sudah ada di Di game kita gitu Jadi Gak perlu panik sebenarnya Gak perlu takut juga Mungkin di Apa first quarter Kita memang harus Kayak kita mungkin agak bingung kan Waduh mau ngapain Mau ngapain Tapi Dengan seperti itu Aku yakin Kita bisa Apa Kedepannya Mencari ide-ide baru Mencari source of income baru Buat kita Untuk terus berkarya gitu Ini sudah menjawab tiga pertanyaan gue Oh iya Oh iya Iya kan Semuanya sudah Jawabannya yang gue pengen Sudah langsung terucap Yeay Berarti keren Karena emang itu seperti yang Tadi pagi juga yang Kalo Instagram gue juga Tadi pagi ngomong gitu Pandemik ini ya Pilihan kita cuma adaptasi Atau Pelan-pelan kita akan mati Agri Agri Gitu Karena emang itu yang spesial di manusia Ya kita bisa beradaptasi Nah jadi oke Aku mau bahas sedikit nih Soal adaptasi ini Memang sebenernya kan Kayak sekarang Zaman dulu Mana ada sih orang yang pakai internet Ya Iya kan Mulai dari telepon umum yang Ya Kontak itu Kontak biru Aku masih Masih ini tuh Masih ini Mulai dari telepon umum itu Terus tiba-tiba diganti jadi gadget Ya Aku pernah punya Handphone yang segini gedenya Yang masih pakai antena Iya It's for Kalo misalkan pulang sekolah Ditelepon Kalau dijemput atau enggak Terus udah kayak gitu Sekarang ganti ke gadget yang lebih simple Terus sekarang kita udah punya iPad yang tadinya Pake komputer Komputernya dulu gede banget Komputernya gede banget Tebel-tebel Menurut aku Pandemi ini Hanya mempercepat prosesnya aja Iya Paham gue Hanya-hanya mempercepat prosesnya aja Iya Jadi ya Yaudah kalo misalkan kayak gitu Ya kita juga Kita juga tetep harus menerima Ya tinggal kitanya juga yang adjusting speednya Betul Mungkin kayak kemaren juga sempet ya Ojol-ojol ya Kan sempet tuh yang pada protes-protes Supir-supir taksi juga Tapi akhirnya sekarang udah marah berdamai Mereka juga pelan-pelan udah mulai Ya ikutin harusnya aja Teknologi kita harus belajar ya Teknologi kita nggak bisa gagal gitu Karena mau nggak mau Yang tidak mengikuti teknologi Pasti akan tersisi Yes Pelan-pelan Betul Jadi kita harus beradaptasi Kita harus berdamai Berdamai bukan dalam arti Kita tidak mengikuti protokol kesehatan Ya Kita berdamai dalam arti Ya kita tetap practice with hygiene Kita tetap ya protokol pemerintah Semuanya pakai masker apa segala macem Itu kita tetap harus ikutin Oke Ya cuman berdamai dalam arti Apa yang lain Oke Ya hidup harus selalu berjalan ya Kita mau di rumah doang Sampai virusnya hilang juga nggak tahu Ya kan Betul-betul Yes Thank you Jolin Waktunya Wah selu banget Tapi beneran nggak mau dijawab nih Ini closing loh Closing loh Nggak mau dijawab Bisikin nih bisikin Nanti aja yuk Oke Jolene Jolene ini Mesti aktif dong Youtubenya Iya nih Oh iya guys Aku juga punya Youtube channel Jadi kalian Please subscribe Apa namanya Aku masih pemula Jadi mau bantuannya Betul Video terakhir kayaknya 2 bulan lalu ya Iya Tapi habisnya harus rajin ya Pokoknya Pokoknya harus Search sekarang Namanya Jolin Jolin Yes Betul banget Dan juga Instagramnya Instagramnya Jolin E2 Oke Once again thank you so much Jolin sukses Dan jaga kesehatan terus Thank you you too Terus juga Semoga cepet di-publish Kalau nggak kasihan cowoknya Ntar Oh belum punya ya Belum punya Sorry saya salah Always be careful Cause you always See you next video Thank you so much guys Bye bye